Pondok Pesantren Mahat Tafizul Quran Al-Amin Bengkong Batam melaksanakan sholat idul adha 1441 Hijriah. Dalam pelaksanaannya, Pondok Pesantren menerapkan protokol kesehatan bagi jemaah yang datang. Selain sholat, pihak pondok juga melaksanakan kurban. Pelaksanaan sholat idul adha 1441 Hijriah yang dilakukan Pondok Pesantren Mahat Tafizul Quran Al-Amin ini dilaksanakan di halaman Pondok, di Bengkong Indah 2 Swadaya, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Jamaah yang datang satu persatu dilakukan pengecekan suhu tubuh, pemberian hand sanitizer, dan diwajibkan mengenakan masker. Hal ini dilakukan sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19. Pelaksanaan sholat idul adha ini dihadiri puluhan santri dan santriwati, orang tua para santri, serta warga sekitar. Sedangkan yang menjadi imam adalah Ustadz Rahman Saputra dan kotib Ustadz Ali Muhammad. Pengasuh Pondok Pesantren Mahat Tafizul Quran Al-Amin. Ustadz Asef Ijudin mengatakan, meski di tengah pandemi COVID-19 animo masyarakat untuk berkorban meningkat tahun lalu, pihak pondres memotong sebanyak 12 ekor kambing, sedangkan tahun ini sebanyak 2 ekor sapi dan 26 ekor kambing. Alhamdulillah kegiatan idul adha di Pondok Pesantren Al-Amin sudah yang kedua kalinya, di mana tahun kemarin kita ada beberapa hewan kurban juga yang kita potong dalam rangka berbagi dengan masyarakat sekitar yang memperlukan dan membutuhkan. Dan kali ini, di musim pandemi ini justru malah mengalami peningkatan. Kalau dulu cuma hanya 12 ekor kambing, kalau sekarang 2 ekor sapi dan 26 kambing. Alhamdulillah luar biasa. Nah, dari manakah peserta kurban itu? Pertama dari para jamaah dari Singapura dan Donatur, kemudian juga ada banyak juga dari wali santri, kemudian banyak juga dari warga sekitar di Pesantren Alhamdulillah. Nah, kemudian yang istimewa tahun ini kita juga perdana melaksanakan kegiatan sholat id berjamaah bersama para santri dan wali santri serta masyarakat sekitar. Alhamdulillah cukup lumayan ramai kegiatannya, dan semuanya pure dilaksanakan dan dikerjakan oleh para santri. Jadi kami percayakan semuanya kepada santri. Yang jadi khotif ustadnya, yang jadi imam juga para ustadnya, serta yang mengkoordinir semua acara adalah para santri. Jadi kita mendidik untuk leadership kepada para anak-anak santri itu. Memaknai Hari Raya Idul At-Hah tahun ini, para santri mengatakan, meski dilanda pandemi COVID-19, tali silaturahmi tetap terjaga dan berharap bisa jadi momen untuk meningkatkan takwa kepada Allah SWT. Kalau dalam masalah COVID-19 sekarang ini, tidak ada masalah sedikit pun untuk penduduk pesantren, alamin. Dan Alhamdulillah kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami memaknai Idul At-Hah tahun ini, yaitu menjalin silaturahim dan ketakwaan umat Islam. Alhamdulillah dalam pembelajaran lancar semua, dari tafid, kitab, dan lain-lain. Alhamdulillah lancar. Yang menjadi harapan, satu, kita mempererat tali silaturahmi, dua, mendekatkan diri kepada Allah. Jaging hewan kurban ini dibagikan kepada masyarakat sekitar, serta satu ekor kambing disumbangkan ke lapas batam. Acing Junaidi, Ainews melaporkan.